Matfa'i Disebabkan Yang pertama disebabkan apa Hamzah Sering kalimatnya Wassama Itu yang lain Sawa'un Sawa'un Ini Menjadi lebih panjang itu karena Ketemuan Ini dalam satu kata namanya apa Mut Tafsin Ini satu kata Ini satu kata Kemudian Yang dua kata Fi ahlihi Silahkan ya Fi ini Hukumnya apa yang pertama Saat awal Namanya apa Tobi Menjadi lebih panjang Karena ketemu Hamzah Jadi Dua kata Namanya Dua kata Begitu juga di dalam Kategori yang lain Yang disebut dengan Masjilah Ya 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 Kategorinya apa namanya Mat apa Masilah Hunya dipanjang baca Dua harokat Kenapa Oke dihapit oleh dua huruf Jadi hu ini menjadi panjang itu karena ada yang hidup nih Berarti salah satu mati maka hu pendek Nah biasanya dikasih isyarat doma terbalik atau waw kecil Terlepas dari itu kita fokus kepada aturan bahwa menjadi panjang gara-gara dihapit oleh dua huruf hidup Masalahnya adalah ketemu dengan Hamzah sudahnya Kasusnya sama dengan ini ketemu Hamzah juga Hu ini menjadi lebih panjang karena ketemu Hamzah Nah ini namanya apa? Sila towila Sila towila Yaitu sila yang lebih panjang Penyebabnya ini Ada yang dalam kondisi satu kata Ada yang di kondisi dalam dua kata Dan ternyata ini juga dua kata ini sama Sehingga di dalam hukumnya Hukum itu yang disebut harokatnya Hukum harokatnya Kalau karena satu kata ini Wajib Itu Wajib Wajibnya berapa harokat? Kemarin sudah dibahas Halo Jadi ada hukum itu Ada jais Ya Ada wajib Ada Lazim Jais itu Dua Bisa ada yang empat Riwayat yang lain Tiga Empat Lima Enam Kalau wajib Empat Lima Enam Kalau lazim Enam Nah gitu Nah buat yang ini hukumnya adalah Wajib Kalau ini Jais Aturannya begitu Kalau yang ini Jais Karena Kedudukannya ini berubah ketika berhenti Ya Karena kedudukan seperti ini Jais jadinya Yaitu Kalau ini Fi Ahlihi menjadi lebih panjang Karena Hamzah sesudahnya Kalau Hamzah sesudahnya tidak dibaca Maka ini kembali ke Dua harokat Atau matopi Begitu juga ini Bahkan satu harokat Nah itu Jadi hukumnya Jais Jais Kalau yang Mutasil itu Itu ya Ini konsentrasi Pemahamannya Biar nanti Yang menentukan Kita Menentukan Kita Panjang Atau pendek Bacanya itu ya Karena Kita tahu Bukan karena isyarat Kenapa lebih panjang Karena tanda halis Misalkan Tanda halis Tanda halis Bukan itu Bukan Karena Bisa saja Tanda halis ini menjadi Dua harokat Karena tidak membaca Kalimat Sesudahnya Nah segitu Untuk Hamzah Contohnya Kategorinya Adalah Munfasil Mutasil Dan silah Tidak ada yang lain Mutasil Mutasilun Ini munfasil Oke Udah ya Bisa Bisa Faham gak Ini Atau Tampak Bingung Ini Bu Amur Ngomong apa Nah itu Gawat Konsentrasi Oke kita lanjut Ketemu dengan Ketemu dengan Menjadi Menjadi Lebih panjang Yang tadinya Dua Menjadi Lebih Begitu Ketemu dengan Huruf Sukun Huruf Sukun Atau Disukunkan Pokoknya Mati Atau Dimatikan Kita ambil Contoh Ya Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Himi Itu berapa Rokat Atau Apa namanya Matobi Tabiatnya Dua Rokat Tapi Menjadi Lebih Panjang Gara-gara Kita Mematikan Huruf Ini Yang tadinya Mi Jadi Menjadi Lebih Panjang Nah ini Yang disebut Dengan Matarir Lisukun Nama Apa Maksudnya Itu Sukun Yang palsu Ya Arir Itu sukun Falsu Falsu Sukunnya Karena bukan Asli Gitu Artinya Sesuatu Suatu saat Dia tidak akan Lagi nama Arir Lisukun Kalau nyambung Gimana nih Bismillahirrahmanirrahim Misalkan Jadi Hinya Tetap Lebih dari Dua Rokat Atau kembali lagi Jadi Kalau nyambung Yaudah Tidak lagi Arir Disukun Tapi Matobi Yang kemarin Kita bahas Itu Matobi Tapi Karena berhenti Kemudian Dimatikan Maka Dimatikan Inilah Yang pengaruh Mempengaruhi Yang tadinya Dua Bisa Menjadi Gitu Ini yang disebut Dengan Mat Lid disukun Kemudian Kemudian Dimatikan Ya Karena berhenti Maka Ini namanya Mat lain Mat lain Arir Disukun Tapi Tetap Arir Disukun Ya Konsentrasi lagi Kalau Nyambung Li'ilafi Quraishin Li'ilafi Quraishin Illa Roy Roynya Namanya Apa Tetap Mat Nggak Kalau Disambung Li'ilafi Quraishin Illa Fihim Jadi Apa Namanya Nggak Ada Daripada Mikir Mending Ada Kan Tadi Kalau Berhenti Kan Mat lain Arir Disukun Li'ilafi Quraish Sekarang Disambung Li'ilafi Quraishin Illa Roynya Apa Namanya Apa Tetap Disebut Mat Nggak Tahu Hah Roynya Roy Shin Itu Mat Tidak Disebut Mat Tidak Panjang Namanya Lane Saja Ya Lane Yaitu Ia Mati Dia Vokal A Lane Namanya Cuman Ketika Berhenti Maka Yang tadinya Tidak Jadi Mat Tidak Mat Jadi Mat Karena Dia Boleh Menjadi Lebih Pan Arit Arit Juga Artinya Tidak Berlaku Lagi Panjang Hitungan Boleh Lebih Dua Rokat Itu Ketika Disambung Saya Faham Ya Berikutnya Adalah Ketika Mat Bertemu Dengan Hamzah Al Anak Ya A Mat Apa Ini Dua Hamzah Menjadi Pemanjang Huruf Kedua Namanya Apa Mat Badal Asli Awalnya Itu Aal An Jadi Mat Mat Badal Mat Badal Nah Cuman Masalahnya Badal Atau Mat Ini Apapun Namanya Mat Karena Mat Itu Udah Dua Rokat Ketemu Dengan Huruf Sukun Asli Ini Kan Palsu Aslinya Sin Mi Nah Sekarang Asli Nah Makanya Ini Yang Disebut Dengan Mat Lazim Ya Mat Lazim Ini Mat Masing-masing Nah ini Mat Ya Sesuatu Hal yang Harus Berlaku Bacaan Dimana Bacaannya Itu Unik Yaitu Membaca Dengan Panjangkan Dulu Baru Sukun Oke Jadi Ketika Mat Bertemu Dengan Sukun Asli Namanya Mat Pertanyaannya Adalah Apa Hukum Dari Tiga Poin Ini Ini Kalau Yang Atas Ini Rohim Ini Jais Lagi-lagi Kenapa Karena Kondisional Ini Tidak Baku Kalau Dia Nyambung Nggak Lagi Beraku Panjangnya Panjang Lebih Dari Empat Begitu Juga Ini Jais Kalau Ini Lazim Jadi Namanya Lazim Hukumnya Juga Sudah Selesai Segitu Dulu Ada Yang Beritanya Kan Nggak Ada Alhamdulillah Oke Sip Betul Betul Banyak Ditemukan Tadi Juga Umpamanya Inna Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Ro Ilayhi Ro Jijun Misalkan Ya Nah Disini kan Tengah Kalimat Andaikan Berhenti Disini Berlaku Ini Tergantung Makanya Disini Karena Ini Sama Maka Ini Yang Menentukan Kalau Tadinya Berapa Harokat Berhenti Empat Maka Semua Empat Harokat Maka Semua Berhenti Yang Dimana Mat Ketemu Dengan Sukun Itu Harus Sama Ilayhi Itu Termasuk Linti Umpamanya Tadi Bilang Allah Allah Nya Juga Sama Contoh Dalam Surat Al-Baqarah Di tengah Ayat Jadi Tidak Harus Nunggu Di Akhir Ayat Makanya Disini Ketentuannya Bukan Masalah Di Akhir Ayat Gak Ada Kata Akhir Ayat Tapi Bertemu Dengan Sukun Pasuk Mau Dimana Aja Mat Itu Teman Sukun Mau Di Tengah Ayat Atau Di Akhir Ayat Sama Cuman Benar-benar Harus Kompak Yang Jais Khususnya Ini Ketika Pilihannya Ini Maka Untuk Yang Jais Ini 2 4 6 Harus Konsisten Konsisten Nah Ini Sama Ini 4 S Juga Sama 2 4 6 Kalau Pilihnya 4 Maka 4 Semuanya Kalau Pilihnya 6 Maka 6 Jadi Harus Konsisten Kalau Ini Tidak ada Tawar-menawar Kalau Ini Boleh 2 4 5 6 Kita Cuman Arit Disukun Itu Identik Dengan Ngambil Yang Genap Kalau Yang Ini Bila Disamakan Sama Yaitu Kesamaannya Disini 4 5 6 Jadi Kalau Pingin Buat Yang Mutfasil Munfasil Atau Bahkan Yang Silah Yaudah Pingin Samain Yaudah Semuanya 5 Harokat Semuanya 6 Harokat Silahkan Karena Masih ada Kesamaan Walau Untuk Masalah Ada Yang Dua Itu Ini Kan Jais Itu Dua Untuk Munfasil Dan Jais Silah Ini Kaitan Dengan Torikoh Nantinya Kalau Torikoh Itu Tetap Juga Harus Ada Patokannya Bahwa Ada Yang Tidak Mengambil Dua Harokat Setibia Itu Tidak Ada Mengambil Harokat Dua Harokat Yang Ada Itu Empat Harokat Oke Ada Lagi Kalau Kalau Apat Tidak Dua Apat Duk Sama 6 Boleh Baik Al-Fatiha Maupun Lanjut Pada Surat Yang Lain Nanti Karena Masih Dalam Satu Rangkaian Betul Dulu Sudah Kita Bahas Ada Yang Disebut Dengan Tajwid Huruf Ada Sebut Tajwid Kalima Tajwid Huruf Itu Menyebut Huruf Per Huruf Detail Dan Jelas Tajwid Kalima Itu Gabungan Antara Huruf Dengan Huruf Yang Lain Atau Hubungan Huruf Dengan Huruf Yang Lain Nah Untuk Quran Itu Dua Duanya Kefasian Pengucapan Huruf Dan Juga Kefasian Hubungan Antara Huruf Gitu Nah Untuk Selain Quran Nah Tidak Ada Wajib Untuk Hubungan Antara Huruf Artinya Boleh saja Lebih Dispon Umpamanya Rabbana Adina Kan Nanya Lebih Panjang Karena Ketemu Hamzah Cuman Dua Rokat Tidak Apa-apa Rabbana Asal Jangan Dikurangi Dua Jadi Satu Ya Salah Jadi Untuk Yang Selain Al-Quran Bahasa Arab Sehari-hari Itu Tapi Kalau Al-Quran Bayah Kefasian Pengucapan Huruf Juga Hubungan Antara Huruf Itu Baik Doa Kemudian Baca Hadis Tidak 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 Harus Tapi Kalau Pengen Guna Ya Bagus Ya Justru Dimanfaatkan Untuk Keindahan Sip Sami Sami Walhamdulillah Demikian Karena Nangka sudah ada Jadi Sebaiknya Kita berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sami Sebaiknya